Intro RCL 95,7 kali ini bersama Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat RCL Kembali lagi hadir bersama Anda semua di RCL 95,7 ya Dalam talkshow Lintas SKPD Bersama Panitia Harijadi Kebupaten Sukabumi ke 153 tahun Di tahun 2023 ini Dan jika SK kemarin ya Berbincang dengan Ketua, maaf Kesegetan Harijadi ya Kali ini kita akan berbincang juga dengan Salah satu Panitia Harijadi Dari Dinas Pendagangan dan Industria Kebupaten Sukabumi atau BISDAG Bupaten Sukabumi Bapak Haji Irwan Fajar Pelaku Kepala Bidang Pengawasan Ekspor Standardisasi Pemasaran Produk Dalam Negeri Oke, ini panjang banget ya Oke, tapi sebenarnya ini gak asing banget nih buat kita Gak asing ya, gak asing Jadi kita sambil Ini ya, sambil nostalgia senja ya Pak ya Oke Bapak, Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Sehat ya Pak ya Sehat Alhamdulillah Selamat siang semuanya Luar biasa Pak Sebelumnya senang banget sih ketemu Bapak lagi disini ya Alhamdulillah Dan kalau kali ini dengan konteks yang berbeda ya Pak Yang pastinya dalam rangkaian Harijadi Kebupaten Sukabumi yang ke-153 Tapi sebelum membahas terkait dengan Tupoksi ataupun program yang diselenggarkan oleh Beri sedagian sendiri Dalam rangkaian Harijadi ini Boleh gak Pak disampaikan ke masyarakat Kebupaten Sukabumi Terutama terkait dengan Tupoksi Pengawasan Ekspor Standardisasi Pemasaran Produk Dalam Negeri itu seperti apa sih Pak? Iya Terima kasih Selamat siang semuanya Selamat jatuh bagi kita semua Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan Di acara talk show kali ini Sebelum saya membahas ke Perhelatan Perhelatan Harijadi Kebupaten Sukabumi yang ke-153 ini Kita akan menjelaskan sedikit Tentang tugas pokok dan fungsi dari Dinas Dakin Khususnya di bidang Pengembangan Ekspor Standardisasi dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terkait dengan Pengawasan Ekspor Karena di kita Kita ketahui bersama Bahwa di Kebupaten Sukabumi Banyak sekali Yang berinvestasi Di Kebupaten Sukabumi Ini alhamdulillah Dan untuk Inspektasi ini jelas Ada yang Ekspor dan juga ada yang ekspor Nah ini Khusus untuk yang ekspor ini Karena di kita ada tugas Khususnya Sebelum Para pengusaha ini Mengirimkan atau mengekspor Barang-barang yang akan ekspor ke Luar negeri itu Di kita ada yang namanya Surat Keterangan Asal Surat Keterangan Asal Ini jadi Untuk menjelaskan Bahwa di Kompetensi Sukabumi ini Ada yang Di ekspor ke Luar Dan dari Negara Asalnya Di Indonesia Jadi ada ciri asnya ya Ini barang ini dari Indonesia Oke Contoh Misalnya Disini yang dekat-dekat aja Disini Kita mengeksporkan Ikan Layur Oke Nah ikan layur ini kan Sangat digemari Di luar sana Terutama Negara-negara Bermanya Cina Jepang Taiwan Dan sebagainya Masih banyak Potensi-potensi Yang memang Karena Sukabumi ini Terus terang aja Wilayahnya cukup Besar ya Cukup luas Dan juga Banyak sekali Komoditi-komoditi Yang kita bisa Pasarkan di luar sana Oke Berarti memang ini adalah Bapak Bapak master ini ya Bapak master produk Dalam negeri Itu pesan ya Sesuai dengan Tulis pengurusinya Oke Jadi layur pun terkenal Di Cina juga Ada asal-usulnya Jadi bukan layur Cina Itu layur Palabuara Jadi memang ini Salah satu Apa namanya Tepuknya yang memang Luar biasa sendiri Panggung batu Para pengusaha Kakak Bupaten Itu di Itu di Pengawasan ekspor Ada lagi yang Di standarisasi Ini itu standarisasi Jadi kita Memang Ada UPTD Yang namanya Meteorologi Nah disana Itu kita Setelah biasa Selalu Mengadakan pengawasan Untuk apa Untuk Mengawasi Timbangan Timbangan itu Yang selanjutnya Ada Pemasalahan Pemimpinan Negeri Nah ini Yang Gbbi ya Gerakan bangga Pemimpinan Indonesia Kalau tidak Amat kita Amat siapa lagi Betul sekali Makanya Pak Presiden Joko Widodo Itu Mengeluarkan Mendeklarasikan Buat untuk Kebuatan bangga Indonesia ini Makanya Sobat RCL Gerakan bangga Buat Indonesia ini Memang Kalau bukan kita Siapa lagi Pak Apalagi Pudah-pudah Kalo-kalo Juga banyak Yang bagus-bagus Nah Salah natunya Ini dengan Kegiatan Hari Jadi Kabupaten Sukabumi Identik Dengan Biasanya Pameran Pameran Kalau Sudah Sedangin Pasti Ada Pameran Pak Nah Untuk Tahun Kali Ini Pak Untuk HJKS 153 Tahun Untuk Peranan Sedangin Sendiri Pak Dalam Kegiatan HJKS Seperti Sesuai Dengan Tugas Pokok Dan Fruksinya Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Tentunya Dinas Perdagangan Perindustrian Ini Ada Bidang Yang Menanggarai Mengenai Yang Menanggari Promosi Ini Yaitu Ada Di Pengawasan Ekspor Salah Satu Di Dalam Sub Promosi Nah Ini Kan Bagian Dari Promosi Alhamdulillah Di Hari Jadi Kompetensi 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 Tahun 2023 Ini Kita Menjelenggaranya Ini Sangat Luar Biasa Kita Memang Program Dari Amanat Mungkin Dari Pak Bupati Disini Sebagai Pimpinan Kita Itu Bahwa Tahun Ini Harus Gebiar Gebiar Jadi Tahun Ini Jangan Asal Jadi Ragugurkan Kewajiban Nah Seperti Itulah Makanya Kita Persiapannya Setelah Luar Biasa Di Jauh Sudah Disentarkan Untuk Persiapan Persiapannya Salah Satunya Kita Di Awal Itu Ada Persiapan Teknis Hari Jadi Kompetensi Komunia 153 Tahun 2023 2023 Jadi Rapat Awal Ini Kita Memang Mengevaluasi Mengkaji Untuk Pendenggaraan Hari Jadi Kompetensi Kompetensi Di tahun 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 Jadi Dengan Adanya Evaluasi Dengan Adanya Kajian Ini Makanya Insyaallah Di tahun Hari Jadi Kompetensi Yang Ke 153 2020 Kita Akan Menghargakan Yang Sangat Luar Biasa Oke Untuk Disedagian Sendirian Mungkin Yang Sebelumnya Yang Sekarang Bapak Dikatakan Bahwa Hari Ini Akan Luar Biasa 2 Sampai 3 Lepas Mungkin Tingkat Tingkat Kemerian Ada Apa Perbedaan Konsep Yang Ditampilkan Atau Disuguh Kalau Disedagian Dari Yang Lalu Dan Yang Sekarang Banyak Sekali Yang Pertama Kita Alhamdulillah Sudah Mengadakan MOU Kerjasama Antara Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Dengan BCP Sebagai Pendor Oke Pendor Diawali Dari Situ Kemudian Khususus Untuk Sukabunga Expo Ini Kita Di Tahun Ini Tidak Hanya Mengundang Rangkat Tairah Saja Untuk Bisa Mengisi Mengisi Perhampilkan Apa-apa Saja Yang akan Ditapilkan Kita Juga Insya Allah Akan Mengundang 27 Kabupaten Kota 27 Kabupaten Kota Berarti Jawa Barat Yang isinya Bukan orang Lokal Kabupaten Kota Wah Luar biasa Ini Yang Sangat Luar biasa Dan Yang Paling Luar biasa Alhamdulillah Sampai Dengan Sekarang Ini Sudah Ada Tiga Kabupaten Kota Yang Yang Mengisi Yang Teruanya Yang Sangat Luar biasa Lagi Kita Akan Mendatangkan Dua Negara Negara Sahabat Duta Besar Jadi Ini ada Dari Luar Negeri Juga Ada Kemarin Memang Kita Menudang 7 Duta Besar Tapi Setelah Kita Rapat Evaluasi Karena Tidak Mudah Tidak Mudah Mendatangkan Para Duta Besar Apalagi Dengan Situasi Kondisi Seperti Ini Makanya Kemarin Di Dapat Terakhir Kita Menudang Hanya Dua Duta Besar Yang Pertama Korea Selatan Ini Jangan 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 Artis Kpop Yang Keduanya Dari Jepang Pertanyaannya Dari Korea Selatan Tidak Karena Setelah Di Evaluasi Kita Dapat Dengan Dinas Terdak Keren Bahwa Memang Yang Banyak Paling Banyak Perinvestasi Di Kabupaten Sekolah Ini Memang Dari Koresat Koresat Jepang Tidak Nanti Tidak Selain Itu Juga Kita Ada Akan Diadakan Pesta Rakyat Pesta Rakyat Ini Akan Diadakan Selama Satu Bulan Penuh Pesta Rakyat Satu Bulan Tunggu Dari Mulai Sof Opening Tanggal 17 Agustus Sampai Dengan Tanggal 17 September Wow Satu Bulan Penuh Pesta Rakyat Ini Berarti Pesta Rakyat Itu Pameran Rakyat Semuanya Yang Tadi UMKM Ini Rakyat Sesuai Dengan Tugas Konfungsi Di Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Karena Itu Merupakan Promosi Jadi Untuk Pesta Rakyat Itu Satu Bulan Penuh Namanya Pesta Rakyat Jadi Memang Banyak Sekali Nanti Insya Allah Artis-Artis Yang Mengeriakan Kalau Lokasinya Sendiri Dimana Pak Ada Pesta Rakyat Dan Juga Ada Expo Ya Karena Itu Apakah Memang Dia Satu Wilayah Berbeda Wilayah Nah Untuk Lokasi Nanti Ini Secara Gambaran Insya Allah Lokasi Tetap Di Lapan Canggir Ini Mener Cel Ya Sun No Nijinya Nah Nanti Untuk Spot Spot Dimana Dimana Nanti Bisa Dijelaskan Oleh Pihar Dari Bcp Oke Berarti Memang Ini Ada Dua Kegiatan Ya Kalau Tadi Kan Diminformasikan Tentang Pesta Rakyat Yang Satu Bulan Penuh Berarti Kalau Untuk Exponya Sebenarnya Kalau Sebenarnya Exponya Ini Sudah Sudah Jadwal Jadi Sebenarnya Expo Dimulai Dari Tanggal 13 September Sampai Dengan Tanggal 17 September Ya Di Tanggal 17 September Kita Akan Ada Festival Pawai Bumahias Oke Bumahias Terimakas Juga Lepat Kemarin Insya Allah Ini Memang Yang Dinantin Kebupaten Sukabumi Keluarga Masyarakat Sekitar Juga Ini Luar Semua Tahun Ini Semua Harus Semua Harus Terjun Oke Oke Sampai 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 SKPD Bersama Panitia Harja Di Kebupaten Sukabumi Ke 153 Masih Bersama Bapak Haji Ruan Fajar Selaku Kabin Pengawasan Ekspor Standarisasi Pemasaran Produk Dalam Negeri Daging Kebupaten Sukabumi Dan Kita Masuk Segment Kedua Tadi Kita Berbincang Terkait Dengan Rancangan Persiapan Kalau Untuk Persiapan Sejauh Ini Kan Tadi Diminformasikan Bahwa Kita Menghadirkan Duta Besar Dan Kita Ada 27 Kota Dua Kota Sejauh Nah Untuk Pengamanan Sendiri Pak Karena Menghadirkan Seorang Apalagi Dari Dunia Internasional Pengamanan Sangat Luar Biasa Pak Ini Bagaimana Pak Dari Disnagian Sendiri Dalam Menghadirkan Beliau Ini Pak Terima Kasih Yang Pertama Alhamdulillah Barusan Kita Sudah Rapat Koordinasi Untuk Masalah Pengamanan Memang Tidak Mudah Negara-Negara Sahabat Apalagi Kita Menghadirkan Insyaallah Duta Besar Walaupun Ada Keterbatasan Yang Tadinya Memang Kita Menghadirkan Banyak Duta Besar Tapi Setelah Adanya Rapat Evaluasi Kita Menghadirkan Dua Duta Besar Alhamdulillah Kita Sudah Rapat Pertama Persiapan Untuk Hari Jadi Rapat Duta Pertama Mengenai Khususus Pelamanan Kita Dari Dinas Pendekaan Dan Perwisiran Ini Senantiasa Berkoordinasi Berkomunikasi Baik Dengan Pendron Sendirinya Dalam hal ini PT BCP Kemudian Juga Kita Berkoordinasi Juga Dengan Teman-teman Di Perangkat Daerah Yang Memang Ditugaskan Untuk Masalah Pengopan Ini Ada KorPP Kemudian Juga Hisu Dan Teman-teman Dari Porri Kodim Dan Lain sebagainya Berhubungan dengan Pengopan Tadi Sudah Rapat Awal Perdana Oke Berarti memang Sudah dipersiapkan ya Sudah dipersiapkan ya Dan Ini juga Luar biasa Pak Bahwa Memang ada 27 kota Dan kebupaten Jadi Mereka Semuanya Ikut Dalam Rangkai Yang kelihatan Di Exposure Sendiri Berarti Ya Pak Betul Rencananya Memang Mudah-mudahan Bisa Bisa Hadir Semuanya Tapi Baru dapat Informasi Ada Tiga Kepaten Kota Yang Sudah Siap Untuk Mengeriakan Hari Jadi Kepaten Sukabumi Yang ke-153 Ini Bidang Sukabumi Expo Oke Nah Kalau untuk Sukabumi Expo Tahun-tahun Sebelumnya Itu Yang saya Ketahui Bahwa Ada Apa Namanya Juara-juara Dari OPD Karena Dilihat Kreativitas Dan Juga Apa Namanya Per-OPD Yang luar biasa Antusiasnya Nah Untuk Tahun ini Seperti apa Si Pak? Ya Jucu ini Makanya Tadi Di awal Kita Sudah Dikorbasikan Lalu Insya Allah Tahun ini Akan sangat Ketika Dan Hadiahnya Juga Memang Sangat Luar biasa Oh Ada Padahal 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 Insya Allah Sudah Menyiapkan Yang pertama Itu Juara Nanti Juara Pertama Dukis Pemui Itu Ada Sebuah Sepeda Motor Wow Ada Motor Nih 200 Meternih Yang kedua Insya Allah Akan Disiapkan Juga Sepedah Sepedah Tadi Sepedah Motor Sekarang Sepedah Aja Yang ketiga Nanti Ada Barang-barang Kaya Poli Nah Itu Ini Untuk Menggugah Jadi Biar Teman-teman Para Peserta Ini Di Sekolah Mekko Ini Bisa Menampikan Yang Terbaik Betul Gitu Oke Siapa tahu Sekarang Discom Info Juga Bisa Nanti Pak Kadis Kedira Satu Sudah Motornya Buat RC Oke Berarti Ini adalah Persiapan Yang Selamat Matang Apa Kalau Untuk Sampai Saat Ini Sebentar 17 Agustus Berarti Sudah Berapa persen Persiapan Dan Kematangan Yang Dipersiapan Lebih Sedagi Sendiri Pak Ya Kita Insya Allah Karena Ini Kita Kerja Maraton Jadi Insya Allah Nanti Pada Waktunya Kita Bisa Menampilkan Yang Terbaik Untuk Di hari Jadi Kabupaten Sukabumi Ke 153 ini Untuk Kabupaten Sukabumi Yang Lebih Baik Oke Oke Terakhir Mungkin Bapak Lagi Mempersiapkan Sesuatunya Yang Ternyata Pak Adalah Himbowan Dan Harapan Bapak Terkait Dengan Kegiatan HJKS Tahun Ini Himbowan Ini Khusus Untuk Seluruh Masyarakat Yang Ada Di Kabupaten Sukabumi Ini Mari Kita Sama Sama Kita Sukseskan Hari Jadi Kabupaten Sukabumi Ke 153 ini Karena Tanpa Dukungan Dari Semua Pihak Kita Tidak Bisa Berbuat Apa Jadi Semua Pasrakat Harus Mendukung Di Kegiatan Ini Terima Oke Luar Biasa Dan Jelas Dan Mudah-mudahan Kegiatan Yang Diselangatkan Oleh Disedagir Sendiri Dalam Sukabumi Expo Dan Pasarkat Bisa Berjalan Dengan Baik Dan Menambah Kemarihan Dan 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 Juga Bisa Memangkatkan Kebuatan Sukabumi Bincang-bincang Hangatnya Dan Mudah-mudahan Jika nanti Kita bertemu Di Kesempatan Di Expo Lagi Nanti Kita Ketemu Di Lapangan Dan Juga Sabah Tersail Dimanapun Anda Berada Demikian Tadi Bincang-bincang Kita Talkshow Lintas SKPD Spesial Bersama Panitia Hari Jadi Kebuatan Sukabumi Di Hari Ini Bersama Bapak Haji Irwan Fajar Selaku Kabit Pengawasan Ekspor Standarisasi Pemasaran Perut Dalam Negeri Pada Disedagin Kabupaten Sukabumi Saya Kamala Norin Berserta Kru yang Mengucapkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh